yang mungkin lebih besar dari komodis dokter jadi aku pikir kayaknya itu jangan jadiin tempat buat aku frustasi malah aku untuk memotivasi untuk cari dokter yang lagi-lagi dan lagi gitu iya, siap yuk kita buat cepat iya, siap iya, siap iya, siap iya, siap iya, siap Iya, kalau sakitnya kan mungkin sedikit update seperti apa? Enggak lagi dalam pengawasan dokter lagi, lagi terus minum obat, semua sakitnya insya Allah gak ada apa-apa Amin, amin, mohon dukungan dari teman-teman media juga semirsa di rumah, semoga emang gak ada apa-apa Kemarin temen-temen menyebutkan ada vonis, tinggal beberapa waktu lagi Kan aku di vonis, tapi aku yakin kekuatan Tuhan yang mungkin lebih besar daripada ke vonis dokter Jadi aku pikir kayaknya itu jangan jadikan tempat buat aku frustasi Malah aku untuk memotivasi untuk mencari dokter yang lagi-lagi dan lagi gitu Sudah sejauh apa segala pengobatannya? Minum obat setiap hari, tiga kali sehari Terus udah gitu juga gak boleh makan sembarangan sekarang Terus apa namanya, gaya hidup sehat, minum jus, jus timun lah, jus kedondong, minum semuanya Penyakitnya apa sih kardio? Kardio mau kaki apa gitu? Ada di kardio Penyebabnya kan gitu? Nah penyebabnya sakit itu sebenernya jadi kurang istirahat Makan makanan santan, terus ya gitu makan kambing, makan soda, minum soda, minuman yang berasam karbonat seperti itu Sehingga akhirnya juga kurang tidur dan syutingnya dari pagi ke pagi kan Jadi itu yang membuat kondisi kesehatan aku jadi drop seperti itu Tapi tenang aja teman-teman semua di rumah, pemirsa, aku baik-baik aja kok Maksudnya bisa handle ini dengan baik Itu bulan petawannya kapan ya? Itu bulan Februari, jadi makin lama-makin lama itu di Dianoksa seperti itu Sebenernya udah bulan Februari kenapa? Soal ronsenang itu, itu judulannya gimana? Awalnya kan sakitnya gini loh, jadi aku kalau jalan bentang udah capek gitu kan Dulu keringat dingin semua, akhirnya ngecek, eh ternyata memang ada penyempitan dan penimbangan Memudara di jantung dan seperti itu Tapi, aku mau kasih tau lagi ke teman-teman semuanya, aku masih baik-baik aja Yang paling penting, aku gak mau nanti jadi stress Biarin aja deh, ponis dokter atau orang lain ngomong apa Yang penting aku tetap jalanin ke orang hidup sehat sekarang Sekarang mungkin lebih kayak gimana sih menjalani hidup seperti apa saat ini? Selain hidup sehat tadi ya, membahagiakan diri sendiri Membahagiakan diri sendiri Aku suka banget sama tato-tato gini Aku suka banget sama tato-tato gini Aku melakuin aja, aku suka tato Aku suka pake baju warna yang terang sekarang Aku pake gitu Jadi membahagiakan diri sendiri Terus juga membuat orang lain bahagia dengan kegiatan sosial aku Aku pengen mau disisa hidup aku seberapapun 2 tahun, 3 tahun, setengah tahun Terserah Yang penting aku mau berbuat baik banyak Menjaga pola hidup sehat Udah gitu terus Ya pokoknya terus ini dijuang aja gitu Buat orang lain Buat akhirnya aku sendiri Ini macem-macem, ini suka Maury gitu kan Ini suka Maury itu New Zealand atau Aoi Intinya sih ini kayak jini aku suka banget Terus tulisan-tulisan mantra Mungkin Mama sendiri sempat ini gak sih? Kayak Mami Si Mami Waktu awal aku gini Komplen Loh kok aku udah tato kayak gini-gini Aku bilang aku suka Maury Udah Kalo udah suka yaudah Lanjutin udah Jadi banyak ya Apa yang dimiliki sekarang? Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 tujuh, lapan Lapan? Ada lapan atau Iya disini juga Sama di punggung ada tiga Jadi seputar ini tiga belas itu Itu dalam berapa lapan? Kerjainya sekitar dua bulan Atau aja gitu Terus sekalian aku nyadang ini pemirsa Aku suka sekarang Pakai baju warna terang Pengen banget Lebih fresh gitu Lebih fresh Lebih Lebih Seger Dengan tampilan baru Biar orang lain melihatnya juga ceria Biar orang lain ngeliat Oh gua masih baik-baik aja loh Gua masih fine-fine aja gitu Jadi apa yang ditakutin teman-teman semua di rumah yang fondis dua tahun itu Enggak segitunya gitu Aku ingin agak bagus gitu Karena gua pake wajah warna-warna ini Ada proteksi berlebihnya dari luar beli? Enggak ada sih Enggak ada proteksi berlebihan Iya Itu kenapa kamu bilang 10 tahun itu ngelang menurut saya prediksi ini? 2 tahun Itu dokter yang bilang Dokter yang bilang 10 tahun Cuma kan aku balik lagi tetep Kalau dijaga itu nggak mungkin terjadi Oke, thank you ya Mas, itu pengobatannya gimana sendiri?